dia akan keluar ke sini kan bro ya tapi gak tembus ke sini dia cuma keluar dari sini dan ke bawah sini ini yang bawah saya tutup biar lebih jelas perhatikan ya terlihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di silapan channel baik kang bro di kesempatan kali ini saya mau bahas masalah jalur pelumasan di sebuah mesin sepeda motor ya kebetulan di depan saya ini ada bongkaran mesin tepatnya untuk suprafit atau generasi C seris atau ada yang bilang juga NF100 nah disini mumpung ada bahannya ya saya akan jelaskan jalur pelumasan mulai dari penampungan oli atau di counter sini nanti masuk ke pompa oli kemudian dari pompa oli akan didistribusikan kemana saja ya untuk yang akan saya bahas kang bro pertama itu jalur pelumasan yang masuk ke arah keras dan juga liner atau silinder block kemudian juga melumasi bagian piston nah ini untuk pertama yang akan saya jelaskan ya jalur yang menuju ke arah big end atau krukas ini oke kang bro langsung saja kita mulai pembahasannya ya perlu saya sampaikan untuk materi atau pembahasan kali ini ya ini sangat penting ya terutama untuk kawan-kawan yang masih nyubi atau tahap belajar dimana biasanya untuk jalur pelumasan ini atau pemahaman dari sistem pelumasan itu biasanya diabaikan padahal sangat penting sekali ya untuk masalah pembahasan pemahaman masalah pembahasan jalur sistem pelumasan di sebuah kendaraan atau di sebuah mesin saya contohkan untuk pelumasan yang menuju ke keras atau bagian big end disini ya nah di dalam sini terdapat sebuah bearing ya bearing bambu ya tentunya untuk bearing semacam ini dan bearing-bearing yang biasa seperti ini semua membutuhkan pelumas kalau di dalam kendaraan kang bro jadi supaya menghindari tingkat keausan yang lebih cepat sehingga mesin itu juga jadi lebih awet oke ya kita mulai dari sistem pelumasan yang masuk ke keras bagian sini untuk jalur pelumasan yang menuju ke keras kang bro perlu diperhatikan ya di bagian as keras sebelah kanan sebelah sini kalter yang terpasang di sebelah kanan sini ini terdapat beberapa lubang yang berada di asnya ini yang pertama dari sini ya ini lubang agak besar satu kemudian dua dari sini dan sini kemudian disini juga ada lubang lagi dua lubang lagi kang bro di belakangnya untuk berikutnya ini ini tembus ke sini kang bro ke bagian bawah sini ada dua nah yang paling ujung ada dua lagi sini tembus kebaliknya sini ya kemudian dari arah sini masuk nah kita awali pertama-tama dari bagian oli yang berada di kalter atau tampungan oli mesin dari bawah sini ya dari arah sini saya jelaskan oke perhatikan kang bro untuk penampungan oli pertama di area kalter sini kang bro oli tertampung di bagian sini kemudian dia masuk ke lubang-lubang yang sudah ada di dalam kalter tengah sini dan juga dia akan masuk ke bagian saluran yang menuju ke pompa oli di sini ada sebuah ruangan ya di mana terdapat lubang di dalam sana ini lubang ini adalah tembusnya ke sini itu artinya ruangan di daerah sini juga terisi oleh oli mesin atau pelumas masuk ke ruangan yang menuju ke pompa oli di sini terpasang sebuah filter yang bro filter yang disekat nah bagian bawah sini sama dengan yang di sini ruangannya kemudian masuk ke ruang sini kemudian di sini dipasang filter nah filter ini di ruang sebelah atas ini sudah terpisah artinya oli yang akan dihisap oleh pompa oli ini ini sudah di filter atau disaring terlebih dahulu nah kemudian di sini ada lubang masuk nah lubang masuk ke pompa oli masuk ke pompa oli kemudian perhatikan saluran di sini nah di sini ada lubang ini lubang tembus ke sini juga nah ini untuk pelumasan yang ke area cylinder head ini akan kita bahas nanti setelah kita selesaikan pembahasan yang ke arah krekasnya dulu nah di sini ada lubang tembus ke sini kemudian di sini ada ruangan nah ruangan di sini kan bro ini kan nanti akan ditutup menggunakan bak kopling nah itu ya untuk bak koplingnya di sana ini untuk bak koplingnya di sini juga ada lubang ya lubang ini akan bertemu dengan lubang ini bisa dipahami ya sampai di sini nah selanjutnya di bagian tutup bak kopling di sini aduh ini sebentar saya berisi dulu nah ini kan bro ya yang dari pompa oli tadi akan masuk ke sini kan bro ruangan sini ruangan sini akan tembus ke sini di sini kan ada saluran ini masuk ke sini nah kemudian tembus di lubang ini untuk kelihatan lubangnya ya di sana ya itu ada lubangnya masuk ke area sini selanjutnya oli akan didorong terus oleh pompa oli masuk ke lubang ini kan bro masuk ke lubang ujung as kruk as ini sebelah kanan ya dan kan bro bisa lihat untuk bagian ujung as kruk as ini nah di dalam sana buntu kan bro dia gak langsung tembus ke sini ya di sini buntu nah tapi kan bro perhatikan di sini ada dua lubang ini ada dua lubang di sini nah lubang ini tembus sama lubang dua ini yang paling depan tapi dia gak tembus dengan lubang yang di belakangnya ya nah ini akan kita buktikan dengan cara kita semprot kan bro ini sebagai simulasi oli sudah didorong oleh pompa oli ya kan bro perhatikan untuk lubang yang depan sini ini untuk sebelah bawah akan saya bantu tutup supaya semburan yang ke atas itu lebih cepat seperti ini perhatikan dengan seksama ya untuk keluarnya nanti yang akan saya semprotkan dia akan keluar ke sini kan bro ya tapi gak tembus ke sini dia cuma keluar dari sini dan ke bawah sini ini yang bawah saya tutup biar lebih jelas perhatikan ya terlihat ya dia muncet ke sini tapi lubang belakang sini belum tembus ke sini kan bro nah di sini kan terpasang dudukan kampas ganda ini ya kampas ganda ini posisinya di sini terpasangnya nah nah lubang ini nah lubang ini kan bro lubang ini akan menyembur oli dan oli itu akan berputar di sini nah ini sebenarnya fungsinya juga sebagai filter kan bro filter sentrifugal dimana biasanya kita membongkar bagian sini di sini banyak kotoran kan nah ini untuk posisinya sudah saya bersihkan nah di area sini banyak kotoran karena memang di sini fungsinya itu sebagai filter kedua setelah filter yang pertama dari bawah sini dia akan disaring lagi ke sini sebelum masuk ke bagian big end dia disaring lagi kemudian di sini perhatikan ya di sini kan ketemu juga dengan lubang ini satu ruang maksudnya lubang yang di belakang sini nah baru dia masuk ke lubang berikutnya yang sini nah lubang ini kan bro lubang ini akan tembus ke dalam sini nah dia keluar ke sini terus berjalan terus keluar di sini juga kemudian terus berjalan sampai akhirnya dia masuk ke big end nah di bagian pipi engkol ini terdapat sebuah lubang dimana lubang tersebut akan dipasang sesuai atau dipaskan dengan bagian big end lubang yang berada di big end ini jadi big end ini ada lubangnya di pipi engkol ini juga ada lubangnya kemudian dipaskan untuk posisinya kalau misal tidak pas maka yang terjadi adalah oli akan buntu tidak sampai ke bagian big end tidak melumasi big end bisa dipahami ya lubang ketemu lubang terus diteruskan sampai masuk ke bagian big end ini mesin terus berputar kan bro nah karena mesin berputar cepat akhirnya untuk pelumas yang masuk ke bagian big end ini akan keluar melalui celah-celah di sebelah sisi kanan dan kiri konrut ini nah disini ya terlihat lubangnya nah disini sama disini dia nyembur ke depan kan bro nyembur nyiprat ke depan kemudian melumasi bagian ini boring dan piston nah jadi boring dan piston ini mendapat pelumas dari cipratan yang berasal dari arah konrut kan bro ingat ya ini untuk generasi nf100 atau c-series ya kalau untuk sistem yamaha itu selain dapat dari sini juga ada yang mendapatkan dari sistem tambahan atau jet oil ya seperti kepunyaan jupiter itu ada tambahan lagi untuk sistem pelumasannya yang menuju ke arah boring dan juga piston nah oke ya untuk bagian ini tadi kang bro saya lupa belum menjelaskan nah disini bisa dilihat juga kang bro untuk bagian ruang filter rotary ini terdapat lubang juga disini satu lubang kecil disini ya ini ini tembusnya ke belakang sini ya nah ini fungsinya untuk melumasi nah ini oke ini untuk melumasi bagian mangkok kopling gandanya ini kang bro melumasi bagian mangkok kopling ganda beserta kampas gandanya dia mendapat suplai pelumas dari sini ya lubang kecil ini nah kemudian untuk lubang yang ada pada mangkok ganda ini disini ada satu lubang satu lubang jadi dua lubang ini berfungsi untuk selain dia mengandalkan cipratan dari arah lubang yang sini tadi untuk pelumasan kampas ganda dan juga mangkok gandanya dia juga bisa mendapat cipratan yang berasal dari tampungan pelumas atau olimesinya disini ya jadi dia tidak hanya mengandalkan rendaman atau cipratan saja tapi dia juga mendapatkan semburan yang berasal dari lubang ini tadi karena untuk semburan disini itu berada mohon maaf semburan yang berasal dari lubang kecil ini memiliki tekanan yang cukup kuat karena dia berasal dari pompa oli kayak gitu ya selanjutnya untuk dua lubang besar disini fungsinya untuk melumasi nah ini dua lubang ini berfungsi untuk melumasi ini bos kopling gandanya ini nah ini kan masuk sini nah jadi dia berputar seperti ini dan dua lubang ini berfungsi untuk melumasi as ini dengan rumah kopling gandanya ini jadi semua mendapat pelumasa terus masuk diteruskan sampai ke lubang yang berada di big end sini kemudian dia tembus ke sisi kanan dan kiri konrut nyiprat ke depan menuju ke bagian liner juga piston nah ini untuk pelumasan yang menuju ke arah krekas menuju ke arah krekas dan piston kayak gitu kan bro nah untuk selanjutnya kita menuju ke jalur pelumasan ke arah silinder head nah disini ya tadi diperhatikan untuk bagian lubang output dari pompa oli ini selain dia ke arah menuju ke bagian krekas ya sini sudah kita jelaskan tadi dia juga tembus ke sini nah lubang ini masuk nah dia masuk ke sini untuk lubang oli yang tadi yang ke arah silinder head masuk ke sini disini kan dipasang packing ya atau per pack block berbahan kertas masuk ke sini diteruskan maju ke depan terus sampai tembus ke sini nah ini jelur yang lub baut bawah ini ya sebelah kanan dia akan terus masuk dan tembus di bagian lubang ini di dalam sana ini kan masih baut tusuk sate masih sampai ke sini nanti ya nah disini ada lubang juga dia masuk ke bagian as temlar X sekaligus dia melumasi ke as temlar X atau katubuang temlar X ya nah sebagian lagi dia masuk melumasi noken as nah jalurnya disebelah mana nah disini ada penutupnya kang bro ini ya nah disini dipasang paking kertas juga dan posisi terpasangnya seperti ini perhatikan nah posisi terpasangnya seperti ini nah lubang sekat ini akan dilalui oleh oli ya oli disini karena disini dipasang baut baut as noken as disini kan rapet nah oli akan berfokus di area sini dan masuk ke noken as sebentar untuk noken as nya saya tunjukkan nah sini kang bro masuk ke bearing kecil ini melumasi bagian bearing ini terus berlanjut di as noken as sini masuk juga dan disini ada lubang satu kemudian disini ada lubang lagi satu nah ini untuk melumasi bagian bagian tonjolan noken as atau lift noken as ini beserta sepatu templarnya atau telapak templarnya ini bagian sini kang bro jadi bagian ini juga terlumasi langsung dari pompa oli ya terus dilanjutkan tembus ke sebelah kiri sampai ke sini dan ini melumasi yang terakhir melumasi bagian bagian noken as yang sebelah kiri sini kang bro kemudian dia menyiprat terjatuh ke bawah menyiprati bagian rantai keteng juga rantai keteng kan nanti terpasang di area sini ya dia terciprati juga oleh oli yang berasal dari pompa oli dan sebagian lagi dia kembali melalui lubang sini kang bro lubang yang berada di bawah ini tembus ke depan sini nggak kelihatan ya nah ini ya lubang ini ya itu oli yang berasal dari sini nyiprat-nyiprat tadi jatuh ke bawah dan kembali ke sini ini arahnya agak miring ke sini ya biar dia kembali ke ruang oli lagi nah kurang lebih seperti itu untuk sistem perlumasan yang ada di motor atau di mesin honda suprafit ini kang bro generasi c-series kemudian nf100 sama ya untuk sistem perlumasannya oke mungkin sampai di sini dulu semoga bermanfaat untuk video kali ini bisa membantu buat para kawan-kawan yang masih nyubi atau tak belajar ya terkadang untuk sistem perlumasan itu harus benar-benar diperhatikan memang harus benar-benar diperhatikan kang bro itu terkait dengan masalah keawetan mesin jadi untuk sistem perlumasan harap dipahami betul untuk jalur-jalurnya supaya nanti saat terjadi kendala atau masalah problem kita juga lebih mudah untuk proses perbaikannya kang bro masalah yang sering terjadi biasanya diakibatkan karena kerusakan di bagian pompa olinya pompa oli mulai melemah atau tekanannya sudah mulai turun biasanya itu keseringan yang terjadi di bagian pompa olinya memang kang bro namun tidak menutup kemungkinan juga untuk bagian perlumasan yang misal ke arah big end juga misalkan untuk bagian big end itu sudah diganti pemakaian berapa bulan atau berapa tahun kok sudah berbunyi lagi pertama mungkin dipengaruhi juga untuk jalur-jalurnya ada yang kotor tersumbat bisa juga dipengaruhi dari kualitas bahan pad yang digunakan kang bro jadi kalau untuk sistem pelumasan itu memang sangat penting penting sekali untuk keawetan mesin kalian semua oke ya sampai disini dulu semoga bermanfaat jangan lupa untuk selanjutnya dipantu tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe saya silapan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati